Halo Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam menggantikan Pada malam hari ini Saya melurutkan beberapa informasi Yang tidak tersebut Di para pembicaraan Dari hasil komunikasi saya Dengan Timsus Timsus dalam hal ini Masih mendalami Proses penyidikan Terkait menyakut masalah kejadian Di 2 dan 3 Jadi Timsus ini kerjanya adalah Pro-Jusitia Tapi sesuai dengan Bapak Kapolri, selain Timsus Ada juga inspektorat khusus Seperti yang sudah Sampaikan oleh Bapak Kapolri Kemarin malam Bahwa inspektor khusus Sudah melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang Dari 25 orang ini 4 sudah ditempatkan Di tempat khusus Dalam rangka untuk proses Pembuktian yang lainnya dulu Adalah sidang kondetik Karena ketidakprofesionalan Di dalam melaksanakan Olah TKP Para melamar ini Saya bacakan Dari hasil kegiatan Pemeriksaan Tim Gabungan Wasriksus ini Pengawasan pemeriksaan khusus Terhadap Perbuatan Irjen FS Yang diduga melakukan Pelanggaran prosedur Dalam penanganan tindak pidana Meninggalnya Brigadir C Di rumah dinas Kadipropan Polri Dari hasil pemeriksaan Pasriksus Atau Irsu Inpektor khusus Terkait menyakut masalah Peristiwa tersebut Sudah memeriksa Kurang lebih sekitar 10 saksi Dari 10 saksi tersebut Dan beberapa bukti Dari Irsu Menetapkan bahwa Irjen Pol FS Yang diduga Melakukan pelanggaran Terkait menyakut masalah Ketidak profesional Di dalam Olah TKP Oleh karanya Pada malam hari ini Yang bersangkutan Langsung Ditempatkan Di tempat khusus Yaitu di Korbrimopori Ini masih berproses Sekaligian ini masih berproses Kami minta Untuk Rekankan Bersabar dulu Jadi harus Bisa membedakan Kalau Irsu Fokusnya menyakut masalah Pelanggaran Kode etik Kalau timsus Kerjanya adalah Proses pembuktian secara ilmiah Atau saintifik Ini masih juga berproses Apabila nanti sudah Ada Setilahnya Update yang terbaru Baik dari Inspektorat khusus Maupun Irsus Nanti akan disampaikan lebih lanjut Yang jelas Komitmen Bapak Kapolri Terkait khusus ini Akan dibuka secara terang Beneran Dengan proses Pembuktian secara Ilmiah Karena dua konsekuensi Baik konsekuensi secara Ilmiah ini Keilmuan harus betul-betul Sahi hasilnya Dan juga konsekuensi secara Juridis Harus bisa dipertanggungjawabkan Nanti pada saat Dipersidangan Jadi itu yang disampaikan Kepada rekankan Pada malam hari ini Ya Ada pertanyaan Sudah tersangkap loh Pak Sudah tersangkap belum Pak Sudah tersangkap belum Pak Dalam konteks pemeriksaan Sebagai Belum tersangkap berarti ya Belum Kalau tersangkap itu Siapa yang menersangkap FS Ya Bu Yang disangkakan kan Dari Tim Sus Ini kan Irsus Makanya jangan sampai salah Jadi tidak benar ada penangkapan Tidak benar ada penahanan Ya betul Jadi tidak benar Ada itu Inspeter khusus itu Meriksa Pelanggaran kodetik-kodetik Yang dilakukan oleh 20 orang 20 orang Yang kemudian disebutkan Bapak Kapol Berarti Pak Sambo itu Ternyata dalam Sepat yang diamankan itu ya Pak FS dibawa ke Mokokok Berimob Berapa Pak Ya sorry tadi ya Pak kenapa di Mokokok Berimob sih Pak Saya lagi Bawa proses ini Agar Betul-betul berjalan Secara Independent Kemudian secara Akuntabel Dan prosesnya Harus cepat Ini sesuai dengan Perintah Bapak Kapol Kita lebih fokus ke Timsusnya Ya karena Timsus ini Prosesnya Apa yang dilakukan Semuanya memiliki Pertanggung jawaban Keadilan Ya jadi Jadi saya rasa itu Terkankan Berapa hari Pak Untuk dimaku Nah Nanti akan kita Sampaikan kembali Belum tahu Belum tahu Ini berarti ada hubungannya Dengan anggota Berimob yang datang Ke Baris Primari ini Pak Kenapa Ini berarti ada hubungannya Dengan Tadi sudah dijadakan oleh Pak Dervidum ya Pak Dervidum Manya Dari Pak Dervidum Menginformasikan Yang melaksanakan Kenebalan Pengamanan Bapak Ketidakprofesionalannya itu apa sih Pak? Tadi kan saya sebutkan Ya Dalam pelaksanaan Olah TKP Seperti Pak Kapur Sampaikan Terjadi misalnya Pengambilan CCTV Dan lain sebagainya Ini nanti Saya tidak mau Menyampaikan Terlalu terburuk Saya menunggu Betul-betul Kerja Timsus Selesai semuanya Kalau selesai semuanya Baru bisa dijelaskan Secara komprehensif Ingat Membuktikan secara ilmu Yang memiliki konsekuensi Yang tadi saya sebutkan Konsekuensi juridis Juga konsekuensi keilmuan Oke Oke itu dulu Masa saya sampaikan Dalam penanganan TKP Pak Sambo itu Memang dia Sebelum bertugas Atau terlibat Dalam penanganan Atau tidak Pak? Nanti Saya jelaskan Kalau sudah lengkap Ini baru Baru hari ini aja dulu ya Baru hari ini Seperti itu yang saya sampaikan Sesuai dengan perpol nomor tujuh ya Pak 30 hari ya Pak Pak penangannya itu Sesuai dengan perpol nomor tujuh ya Oke Itu dulu Itu dulu Masih baga niya